Terima kasih. Determinan itu adalah faktor-faktor ya. Nah ini determinan perilaku itu terbagi menjadi dua ya. Bentar saya slide, saya terlebih dahulu. Determinan berlaku itu ada determinan atau faktor internal dan juga determinan eksternal. Untuk determinan internalnya itu dapat dipengaruhi oleh faktor intelijensi atau dari kecerdasan seseorang. Kemudian dari emosi seseorang. Kemudian dari motivasi dan juga jenislamin. Jenislamin perempuan ataupun laki-laki akan mempengaruhi perilaku yang berbeda pada diri seseorang. Kemudian untuk determinan eksternalnya itu dipengaruhi dari lingkungan fisik maupun dari polek sosbut atau politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya setempat. Nah untuk domain atau ranah atau kawasan dari perilaku itu terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu adalah pengetahuan atau knowledge dalam aspek kognitif. Kemudian sikap atau attitude sebagai aspek-aspek efektifnya. Kemudian yang ketiga adalah praktek atau tindakannya sebagai aspek psikomotornya. Kalau kalian psikomotornya berarti sebagai mahasiswa keperawatan atau mahasiswa kesehatan untuk aspek psikomotornya ini biasanya dilakukan di lab. Oke kita akan bahas satu per satu. Yang pertama itu adalah pengetahuan ya. Nah pengetahuan atau knowledge sebagai aspek kognitif itu pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman dari dalam diri kita sendiri ataupun juga bisa dari pengalaman dari orang lain. Nah aspek pengetahuan ini itu sangat penting dalam membentuk tindakan atau offered behavior ya. Yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang offered behavior ini. Nah knowledge itu terdiri dari yang pertama proses adaptasi atau perubahan perilaku dan juga tingkat pengetahuan dalam domain kognitif. Untuk proses adaptasi untuk proses adaptasi atau perubahan perilaku. Jadi sebelum seseorang itu akan mengadopsi perilaku yang baru akan terjadi proses awareness. Jadi sebelum perilaku baru itu muncul ada proses awareness atau kesadaran dari dalam diri seseorang untuk berubah. Untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah point interest atau ada sesuatu yang menarik sehingga mengakibatkan seseorang itu tertarik atau menimbulkan rasa ketertarikan seseorang untuk merubah perilakunya tersebut. Kemudian point evaluation jadi sebagai evaluasi dalam dirinya untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik. Kemudian point trial atau poin mencoba-coba untuk merubah perilakunya. Apakah perilakunya itu perilaku baru tersebut cocok untuk dirinya ataukah tidak. Jadi masih point trial untuk mencoba sesuatu. Kemudian yang terakhir adalah adoption. Kemudian kemudian untuk tingkat pengetahuan dalam domain kognitif itu terdiri dari yang pertama kita harus dimulai dari tahu, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, setelah mengaplikasikan kita menganalisis apakah hal tersebut itu baik atau tidak untuk diri kita. Kemudian kemudian sintesis dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Nah adoptif terlaku baru yang didapatkan melalui proses yang didasari dengan pengetahuan, kemudian diawali dengan kesadaran atau awareness, dan juga sikap positif nantinya itu akan bersifat langgang. Kemudian yang kedua adalah sikap atau attitude sebagai aspek-afektifnya. Nah sikap itu dapat menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek-objek tertentu. Sikap ini juga sering diperoleh dari pengalaman diri kita sendiri, ataupun dari pengalaman orang lain yang paling dekat dengan kita. Reaksi atau respon yang masih tertutup terhadap stimulus atau objek, itu adalah merupakan termasuk sikap. Nah komponen pokok dari sikap itu terdiri dari keyakinan, IJ, konsep terhadap objek, kemudian kehidupan emosional atau evaluasi terhadap objek, dan kecenderungan dalam bertindak sesuatu. Kemudian untuk tingkatannya, tingkatan sikap itu yang pertama diawali dengan menerima atau reshaving, kemudian selanjutnya adalah merespon atau responding, setelah itu menghargai atau valuing, dan yang terakhir adalah sikap dalam bertanggung jawab atau responsible. Nah yang ketiga itu adalah praktek atau tindakan psikomotor. Praktek atau tindakan ini sebagai aspek-aspek psikomotor meliputi persepsi seseorang terhadap sesuatu hal atau objek, kemudian respon terpimpin atau gadget respon, kemudian mekanismenya, dan juga adopsi. Nah ini adalah gambar model determinan ekososial kesehatan yang bersumber dari Jah Green and Whitehead Town 1921. Jadi terangka konsep determinan kesehatan itu digambarkan pada model determinan ekososial kesehatan. Nah pada gambar tersebut itu terlihat bahwa determinan sosial kesehatan itu terletak pada berbagai level. Nah salah satunya itu adalah self-care service atau pelayanan kesehatan. Namun pelayanan kesehatan tersebut itu bukan satu-satunya faktor yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang atau yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah terlihat di situ ya untuk lapisan pertama atau level mikro determinan kesehatan itu meliputi individual lifestyle factors atau perilaku dan juga gaya hidup seseorang yang terlihat dalam warna merah, yang pada digambar berwarna merah. Nah hal tersebut yang dapat meningkatkan ataupun juga bisa merugikan bagi kesehatan pada diri seseorang. Contohnya misalkan seseorang itu dihadapkan dengan pilihan untuk merokok atau tidak merokok. Kemudian pada level mikro, pada level mikro ini faktor konstitusional genetik itu berinteraksi dengan paparan lingkungan dan akan memberikan perbedaan apakah individu itu lebih rentan atau lebih kuat untuk menghadapi paparan-paparan dari lingkungan sekitarnya yang paparan-paparan lingkungan tersebut merugikan bagi dirinya. Jadi individu tersebut lebih rentan apakah lebih kuat dalam menghadapi hal tersebut. Nah perilaku dan karakteristik individu itu dapat dipengaruhi oleh pola dari keluarga. Keluarga intinya dapat juga dipengaruhi dari pola pertemanan lingkungan sekitar dan juga norma-norma yang ada di dalam komunitas tersebut. Kemudian untuk lapisan kedua itu adalah lapisan meso atau social and community network yang berwarna orange. Social and community network atau pengaruh sosial dan komunitas itu terdiri dari norma komunitas, moda-nilai sosial, lembaga komunitas, modal sosial, dijarah sosial, dan lain sebagainya. Faktor sosial pada level komunitas ini dapat memberikan dukungan bagi anggota-anggota komunitasnya pada keadaan yang menguntungkan atau yang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan ataupun bisa pada faktor yang ada pada level komunitas itu juga dapat memberikan efek yang negatif bagi individu yang ada atau anggota yang ada dalam komunitasnya tersebut. Dan juga tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi kesehatan anggota-anggota komunitasnya. Kemudian untuk lapisan ketiga yaitu adalah level exo itu meliputi faktor-faktor struktural ya seperti lingkungan pemukiman atau perumahan ya atau di gambar yang berwarna biru atau living and working condition kemudian kemudian ketersediaan pangan kemudian ketersediaan energi kondisi di tempat kerja kondisi sekolah kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan lapangan kerja yang layak itu untuk lapisan ketiganya untuk lapisan exo kemudian untuk lapisan yang terluarnya ada atau level makro atau hulu atau upstream itu ada di situ adalah general social economic cultural and environmental condition atau kondisi-kondisi dan kebijakan makro social economic kemudian budaya dan juga politik ya politik pada umumnya serta juga lingkungan fisik yang termasuk faktor-faktor makro yang terletak di lapisan paling luar ini adalah seperti kebijakan publik kemudian stabilitas sosial ekonomi dan juga politik kemudian hubungan internasional atau kemitraan global kemudian investasi pembangunan ekonomi peperangan atau perdamaian perubahan iklim dan cuaca kemudian ekosistem bencana alam maupun bencana buatan manusia ya bencana buatan manusia atau main disaster ya seperti kebakaran hutan atau kebanjiran dan lain sebagainya sedangkan untuk bencana alam seperti misalkan gempa bumi gunung meletus dan lain sebagainya nah berdasarkan model determinan ekososial kesehatan menurut The Green dan Whitehead tahun 1991 itu dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu kesehatan kelompok kesehatan komunitas yang optimal itu akan membutuhkan realisasi potensi penuh dari individu baik secara fisik psikologis sosial spiritual dan ekonomi pemenuhan ekspektasi peran seseorang dalam keluarga komunitas tempat kerja dan realisasi kebijakan makro itu juga dapat memperbaiki kondisi lingkungan mikro oke baik sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih